Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beratam kembali dalam mata kuliah manajemen dan perilaku organisasi untuk kelas S1 SI 02A dan kelas S1 SI 02B saya sendiri adalah Artika Arista yang nanti akan memandu untuk pembelajaran asingkronus sebagai pengganti untuk kelas virtual kita hari Senin 19 Oktober 2020 dan hari Raku 21 Oktober 2020 pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari personaliti keperibadian value kemudian nilai value atau nilai kemudian emotion atau emosi mood atau suasana hati selanjutnya cara pembelajaran mata kuliah kita yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep relaku organisasi dalam kaitannya dengan individu untuk sub CPMK atau jalan pembelajaran mata kuliah subnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang keperibadian dan nilai serta emosi dan suasana hati untuk materi pokok yang ditaklansir yaitu tentang personaliti keperibadian kemudian kemudian personaliti rembok atau rembok-rembok keperibadian kemudian selanjutnya value atau nilai kemudian ada individual personaliti dan value di lingkungan kerja kemudian emotion atau emosi kemudian mood suasana hati emotional intelligence atau kecerdasan emosional kemudian strategi untuk mengelola emosi selanjutnya mari kita coba untuk mendeskripsikan apa itu personaliti atau keperibadian personaliti atau keperibadian merupakan jumlah total cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain jadi suatu keilmuan terkait bagaimana kita akan bereaksi berinteraksi dengan orang lain untuk bagaimana mengukur keperibadian tersebut ini disini nanti akan ada dua bentuk survei yang pertama adalah self-report survei kita bisa lihat disini self-report survei dimana individu itu akan mengevaluasi diri mereka melalui suatu faktor-faktor tertentu misalnya contohnya apakah salah satu poinnya yaitu ini poin pertamanya apakah saya khawatir mengenai masa depan permasalahannya adalah disini untuk pengukuran dengan self-report survei yaitu kaitannya dengan akurasi dimana nanti misalkan kandidat itu merasa bad mood suasana hatinya tidak baik maka hasil result dari survey tersebut bisa inaccurate atau tidak akurat selanjutnya ada pengukuran keperibadian dengan observer rating survey atau survey mengalui observer atau peninjau ini disini ada nanti ini independent assessment dari kepribadian misalkan dengan kita memanfaatkan observer dari co-worker atau rekan kerja atau yang lainnya misalkan observer mungkin dari atasan bisa juga nanti mereka yang berrelasi bisa memberikan survey terkait bagaimana kepribadian dari si pekerja yang diteliti tersebut selanjutnya observer rating dan self-report rating keduanya tadi observer dan self-report tadi itu keduanya memberikan suatu hasil tentang penentuan keputusan untuk memperkerjakan untuk ini mengkaitan memperkerjakan seseorang kemudian untuk personaliti determinan atau penentu dari kepribadian ada dua faktor disini para peneliti melihat dari sisi hereditas atau faktor keturunan dan yang kedua adalah faktor lingkungan tetapi kenapa lingkungan saya letakkan di bawah karena lingkungan dinilai kurang signifikan jadi faktor keturunan disini lebih signifikan faktor keturunan disini mengacu pada faktor fisik kemudian wajah jenis kelamin temperamen kemudian ya ini sisi biologis atau fisik yang nanti secara substansial yang dipengaruhi dari keturunan dari orang tua secara fisiologis biologis secara psikologis seperti itu lingkungan mungkin lebih dari lebih di lingkungan sekitarnya kemudian disini kita lihat ada personality trait atau ciri-ciri dari kepribadian ciri-ciri kepribadian itu pertama karakteristik abadi dimana menggabarkan berlaku individu yang bisa memang adanya itu ya abadi atau awet halis seperti itu misalkan seperti sifatnya yang pemalu agresif pemalas ambisius setia itu mungkin sudah otomatis ya melekat pada diri seseorang seperti itu kemudian semakin konsisten karakteristik dari waktu ke waktu maka semakin sering muncul dalam berbagai situasi ya sehingga penting sifat tersebut untuk bisa mendeskripsikan untuk memperlihatkan ciri-ciri keperbadian dari individu tersebut selanjutnya kita coba belajar personality framework atau kerangga kerja terkait dengan keperbadian kerangga kerja keperbadian ini yang banyak paling banyak digunakan atau terkenal yaitu mayor speaking style indicator atau MBTI dan the big five personality model keduanya menggambarkan kepribadian total seseorang melalui penjelajahan aspek kepribadian selanjutnya kita coba mengenal mayor bikin type indicator atau MBTI disini salah satu instrumen penilaian kepribadian yang cukup sangat populer digunakan di dunia tes kepribadian ini pada umumnya mungkin secara aslinya itu originalnya itu sebenarnya ada 100 pertanyaan menanyakan tentang bagaimana perasaan atau tindakan mereka orang-orang itu dalam suatu situasi tertentu kemudian untuk tes kepribadian ini nanti mencakup 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang ke dalam salah satu dari 16 tipe kepribadian selanjutnya di meyer bikin state indikator ini individu ini akan dikategorikan dalam ada AI yaitu extrovert ataupun bisa juga introvert kemudian ada sensing as kemudian atau intuitive n disini karena disini mungkin sudah dipakai i-nya untuk introvert jadi disini simbolnya n intuitive kemudian thinking itu t kemudian feeling disini f perceiving p kemudian j untuk judging selanjutnya disini penjelasan dari meyer speaking type indikator MBTI tadi kita kenal ada extrovert kemudian lawannya namanya introvert nah kalau apa namanya individu yang extrovert itu merupakan individu yang bisa dikatakan super mudah bergaul tegas dia mudah berinteraksi dengan dunia luar sedangkan introvert dia cenderung lebih internal pendiam pemalu lebih menginternalisasi diri kemudian kita kenal ada sensing versus ada intuitive kemudian disini untuk tipe sensing itu dia lebih praktis lebih menyukai rutinitas keteraturan dan mereka fokus pada detail sedangkan untuk di intuitive intuitive ini orang yang mengandalkan proses di bawah sadar jadi intuisi mungkin perasaannya intuitif perasaan di bawah sadar melihat gambaran proses besar selanjutnya ada thinking tipe tipe yang berpikir atau thinking itu menggunakan akal atau logika untuk menangani masalah mungkin tadi agak ini ya intuisi itu seperti apa apa namanya hampir mirip mungkin kalau feeling itu dengan perasaan intuisi juga hampir mirip juga intuisi perasaan pada ini nilai dan emosi pribadi kemudian di judging versus perceiving disini untuk judging itu menilai menginginkan kontrol lebih menyukai keteraturan dan struktur kalau perceiving disini lebih fleksibel dan juga spontan nah ini beberapa MBTI chart ada nanti ketika apa namanya tadi beberapa ini klasifikasi tadi untuk saling dihubungkan dan menghasilkan ada disini ada 16 16 ini tadi 16 tipe keperbadian ya ada ESTP ini introvert sensing thinking perceiving ESFP introvert sensing feeling perceiving ini ES IS kemudian IS dengan IS ini fokusnya di IS introvert sensing yang kemudian dihubungkan dengan yang lainnya ini yang IN introvert intuitive introvert intuitive yang nanti dipasangkan dengan yang lainnya dengan FP kemudian dengan TP ini dengan FC disini dengan TC ini ini ada extrovert sensing nah ini yang ES variable ES dihubungkan dengan yang lainnya ada TP FP PG dan MG kemudian EN disini EN extrovert intuitive dan ini variable yang lainnya selanjutnya untuk mayor speaking type indicator permasalahannya bahwa MDI ini memaksa seseorang menjadi satu tipe atau lainnya jadi anda itu dikategorikan satu introvert atau extrovert tidak ada diantara keduanya saya tengah-tengah antara introvert atau extrovert tidak ada nah masalah lainnya dari MBTI adalah keandalan dalam pengukuran ketika orang mengikuti kembali penilaian mereka hasilnya itu mungkin sekali berbeda selanjutnya untuk mayor speaking type indicator problemnya selanjutnya ada kesulitan di sisi interpretasi nah mungkin karena dia bisa dibilang kompleks ada kombinasi kombinasi dari tadi ya beberapa pengkategorian maka mungkin ketika bukan istilahnya seseorang memiliki keahlian tertentu untuk menginterpretasikan maka hal ini dimingkinkan sekali untuk terjadi kesalahan selanjutnya hasil dari MBTI itu biasanya tidak terkait dengan kinerja pekerjaan jadi lebih seperti melihat keperibadian dari seseorang seperti itu kalau MBTI itu bisa menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran diri jadi lebih bagaimana seseorang bisa mengenal dirinya lebih baik memberikan panduan karir tapi lebih ke personal karir atau individual karena hasilnya tidak terkait dengan kinerja pekerjaan manajer cenderung mempertimbangkan untuk menggunakan ini maaf ini the big five personality model jadi big five personality model ada ini nih lima model kepribadian sebagai tes untuk pemilihan kepribadian untuk kandidat pekerjaan selanjutnya kita coba kenalan dengan the big five personality model atau model kepribadian yang terdiri dari lima besar model pendingan kepribadian yang mengambarkan lima dimensi dasar dari kepribadian ini kita mulai dari yang pertama konsensusness yaitu kesadaran disini adalah konsistensi dan keandalan dari pribadi positifnya atau dari sisi kesadaran ini yang pertama yang positifnya itu menggambarkan seseorang yang bertanggung jawab dapat diandalkan gigi dan terorganisir sedangkan negatifnya itu mudah terganggu tidak teratur dan tidak dapat diandalkan jadi kalau dia lebih ke sisi positif dia akan menggambarkan sikap yang bertanggung jawab itu memiliki kesadaran yang tinggi berarti bertanggung jawab dapat diandalkan gigi dan terorganisir itu bisa diistilahkan memiliki konsensusness atau kesadaran yang tinggi sedangkan yang minim atau kecil disini angkanya kurang itu berarti dia kecenderungannya orangnya itu mudah terganggu karena dia kesadarannya kurang itu tidak teratur kemudian dia karena kesadaran kurang juga dia bisa juga tidak dapat diandalkan seperti itu selanjutnya untuk poin yang kedua emotional stability disini stabilitas emosional kemampuan seseorang untuk menahan stress dikatakan bahwa memiliki stabilitas emosional yang baik atau positif lebih baik besar itu biasanya dia cenderung lebih tenang kalau dia stabil emosinya itu tenang dia juga bersaya diri merasa aman sedangkan orang-orang yang kurang stabilitas emosional disini saya simbolkan dengan negatif ini dalam artian dia kurang itu berarti dia mudah sekali merasa kugup cemas depresi tidak aman jadi dia sendiri emosional emosional tidak stabil naik turun jadi dia cenderung untuk memperlihatkan sifat-sifat seperti kugup cemas depresi tidak aman selanjutnya untuk yang ketiga ada extraversion extraversion ini diistirahkan dengan menangkap pendekatan relasional kita terhadap dunia sosial dikatakan memiliki extraversion yang besar yaitu ketika menggambarkan seseorang yang dia mudah sekali bergaul extra berarti extra lebih mengarah kepada interaksi keluar mudah bergaul suka berteman tegas seperti itu jadi ketika memiliki extraversion yang lebih berarti dia menunjukkan sikap yang seperti ini mudah bergaul suka berteman kalau dia introvert lawannya itu kalau dia memiliki extraversion yang lebih minim lebih kecil itu dia akan menunjukkan introvert atau extraversion rendah jadi dia itu sebenarnya tidak lebih bijaksana belum tentu juga disini hanya bisa dibilang belum tentu kalau untuk poin di bijaksana tapi mungkin agak introvert itu lebih kependiam atau pemalu jadi dia menginternalisasi diri seperti itu kemudian openness to experience selanjutnya di poin 4 openness to experience jadi dia itu membahas berbagai minat dan daya tarik dengan hal-hal yang baru jadi dia itu openness to experience maksudnya terbuka dengan hal yang baru apabila dia memiliki openness to experience yang lebih tinggi atau baik dinilai lebih tinggi itu dia pasti memiliki ini menunjukkan sifat yang kreatif ingin tahu dia juga imaginatif pekat terhadap sesuatu sedangkan orang-orang dengan openness experience yang rendah atau lebih kecil itu biasanya konvensional yaudah saya melakukan hal yang biasa-biasa tidak usah go out of the box jadi melakukan budaya yang sudah-sudah saja cenderungnya tidak melakukan sesuatu yang inovatif atau perubahan selanjutnya ada agreeable persetujuan disini lebih ke persetujuan dimana mengacu pada kecenderungan individu itu tunduk pada orang lain jadi dia lebih ngikut dengan ini setuju saja sih dengan orang lain apabila dia ini memiliki agree 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 tinggi itu biasanya orangnya itu berarti ini kooperatif ya hangat percaya gitu dia mudah untuk bisa memberikan persetujuan untuk mungkin dalam sisi diskusi atau kolaborasi dan negosiasi ya dia lebih mudah setuju kemudian kalau dari sisi kalau misalnya kurang agree agreeable kurang dia kecenderungannya dingin antagonis atau bisa dibilang individualis jadi mungkin tidak mudah dalam apa ini kolaboratif atau kooperatif selanjutnya disini personaliti framework dari sisi negatif ya kita lihat ada the dark trial dark trial disini melihat ini framework atau kerangka kerja keperbadian dari sisi negatif atau sifat yang tidak diinginkan ini ada namanya masyafelianism ini namanya diambil dari pencet teori nikolom akiavelia nikolom akiavelia itu dia apa ya individunya itu ini makanya diambil karena diambil dari nama beliau meg atau diistilahkan yang dengan meg ini biasanya melihat dari sisi sejauh mana individu itu pragmatis menjaga jarak emosional percaya bahwa tujuan dapat membenarkan cara ada konsep konsep seperti itu kemudian ada narsisma mungkin teman-teman familiar dengan istilah kata narsis narsis dimana mereka memiliki kecenderungan untuk sombong menonjolkan apa ya diri mereka sendiri gitu loh memiliki rasa mementingkan diri berlebihan membutuhkan keguguman yang berlebihan narsis mungkin memiliki rasa berhak ada juga negatif psikopat psikopat ini serem disini memiliki kecenderungan kurangnya perhatian terhadap orang lain dan kurangnya rasa bersalah mungkin teman-teman bisa untuk lebih istilahnya peka jadi istilahnya tidak kalau mungkin tak punya rasa kurang feeling yang bisa mungkin semoga tidak bisa saya kepat tidak baik kemudian ini penyesalan saat tindakan yang menyebabkan kerugian ini tadi kurangnya rasa bersalah atau penyesalan jadi dia menyebabkan kerugian atau mungkin melukai orang lain karena itu kan ada kan biasanya psikopat itu kecenderungan mereka mungkin kalau di kita taunya psikopat itu lebih kayak ini ya mungkin tega untuk melukai orang lain atau mungkin pembunuh gitu ya mungkin ada konotasinya seperti itu jadi mereka merasa tidak bersalah atau menyesal bahkan ketika melukai atau merugikan orang lain kita belajar suatu ada value value disini nilai nilai keyakinan dasar bahwa cara tingkah laku tertentu secara pribadi atau sosial lebih disukai daripada cara tingkah laku yang berlawanan jadi itu lebih pada cara tingkah laku yang secara sosial itu diterima seperti itu bukan berlawanan biasanya ada nilai-nilai itu nah disini mengandung elemen penilaian karena membawa pandangan individu tentang apa disini nilai-nilai itu lebih cenderung pada apa yang diistilahkan dengan benar baik atau yang diinginkan ada pula namanya sistem nilai atau value sistem sistem nilai disini adalah suatu hiragial yang didasarkan pada peringkat nilai-nilai individu dalam hal intensitasnya jadi ada nilai-nilai tadi disusun secara hiragis jadi kita lihat yang mana mungkin dinilai yang memiliki posisi peringkat yang posisi pertama kemudian kedua ada sistem hiragisnya namanya sistem nilai selanjutnya ini menghubungkan ini kepribadian dari individu dan nilai di dalam suatu workplace atau lingkungan kerja tempat kerja nah disini yang pertama ada person job fit person job fit itu meliputi terkait dengan teori ini personality job fit sebuah teori yang mengidentifikasi enam tipe kepribadian dan mengusulkan kesesuaian antar tipe kepribadian antara lingkungan kerja dan menentukan kepuasan dan pergantian jadi kesesuaian terkait dari ini pekerjaan lingkungan kerja job job fit jobnya itu sesuai tidak dengan ini tipe kepribadian personality sesuai dengan istilahnya nah ini untuk person job fit ini ada enam tipe personality karakteristik contohnya mungkin nanti dengan ini pekerjaan yang sesuai ini dari Holland itu membuat suatu pengkategorian untuk kepribadian dan kesesuaiannya nanti dengan pekerjaan misalkan kita mulai dari yang pertama ada tipe realistik realistik disini yaitu dia lebih mengedepankan ini aktivitas fisik ini karakteristiknya itu biasanya dia praktikal lebih kepraktek bisa juga mungkin kalau sisi agak apa namanya negatifnya mungkin saya malu-malu gitu kalau realistik itu lebih stabil itu juga bisa kemudian untuk pekerjaannya itu dia mengkategorikan yang sesuai itu misalkan seperti mekanik orang-orang yang bekerja mekanik ini yang penyusunan juga assembly real process operator ada operator ini drill press kemudian ada farmer juga petani ini menurut Holland ya tapi kemudian ada investigative investigative disini berarti dia lebih ke pemikir mengelola kemudian dia juga memahami sesuatu lebih ke ini analytical kemudian curiosity keingin tahuan misalkan dia untuk pekerjaan pekerjaan seperti biologis ekonomis untuk matematika ini ahli matematika mathematician reporter itu juga mereka lebih ke ini cara berpikir thinking understanding kemudian selanjutnya ada social social disini berarti mereka lebih keterlibatan dalam membantu yang lain nah ini sociable dia lebih mudah untuk ini bersosialisasi bersosial dengan yang lain friendly ini akra berkooperatif itu bekerja sama memahami nah ini mungkin guru bisa kanselor atau ini apa namanya hika itu bisa kemudian ada petugas sosial nah ini psikologis juga bisa kemudian ada konvensional konvensional itu seperti tayati berarti dia suka dengan aturan urutan sesuatu yang tidak ambigu jadi sesuatu yang udah pasti-pasti aja konvensional aja misalkan mereka itu lebih ke karakteristik keperibadian itu efisien yaudah itu aja itu praktikal praktis misalnya mereka itu teller di bank kemudian ada akuntan selanjutnya enterprising disini melibatkan suatu aktivitas dimana memberikan peluang untuk mempengaruhi yang lain untuk bisa juga mendapatkan kekuasaan misalkan disini memiliki rasa percaya diri admin ring probably ini ya dominasi bisa ambisius kepemimpinan mungkin ya lawyer nah lawyer di bidang hukum lawyer PR nah PR itu juga ya ambisius kan kemudian real estate agent nah itu ambisius kan mau ngejual produknya atau servisnya kemudian artistik artistik disini lebih keambigu tidak sistematis ya dia melihat ini kreativitas kreativitasnya nah dia itu karakteristiknya imajinatif tadi kemudian tidak praktik agak abstrak misalnya ini pukis para artis ada penulis kemudian musisi dekorator yang kaitannya sama seni artistiknya kemudian selanjutnya untuk person organization faith disini adalah sebuah teori dimana orang tertarik dan dipilih oleh organisasi sesuai dari nilai mereka dan memilih pergi bila dinilai tidak kompatibel tidak sesuai jadi melihat apakah nilai-nilai orang sesuai dengan budaya di dalam organisasi kecocokan memprediksi kepuasan kinerja yang tinggi jadi kalau seseorang dinilai cocok nah nanti biasanya cocok dengan maksudnya disini organisasinya tempat kerja atau instansi dia bekerja itu kecenderungannya pasti akan memperlihatkan ini kepuasan kerja atau job satisfactionnya tinggi komitmen di organisasi juga tinggi jadi dia tidak ingin mungkin keluar masuk atau turn overnya itu low kemudian kinerja tugasnya juga tinggi jadi eager semangat untuk menyelesaikan tugas turn overnya rendah karena dia loyal dengan organisasi tersebut karena dia merasa cocok nah kalau yang negatifnya mungkin dia memilih pergi karena tidak kompatibel atau tidak sesuai selanjutnya ada emotion emosi emosi adalah pengalaman perasaan yang intens terpisah berumur pendek bisa disebabkan oleh peristiwa tertentu sedangkan mood mood itu adalah suasana hati suasana hati itu perasaan berumur lebih panjang dan kurang intens daripada emosi ini kadang-kadang muncul tanpa peristiwa tertentu kadang-kadang bertindak sebagai stimulus misalkan mood tidak mood untuk lagi mau baca atau belajar gitu ini familiar dengan istilah mood selanjutnya ada emotional intelligence atau kecerdasan emosi kecerdasan emosi disini diartikan sebagai kemampuan untuk mendeteksi dan mengelola isyarat dan informasi emosional jadi kemampuannya bagaimana bisa mengelola ini emosi emotional intelligence kemampuan seseorang ini difokuskan pada poin pertama memahami emosi di dalam diri sendiri dan orang lain yang kedua emotional intelligence itu berfokus pada memahami arti emosi tersebut kemudian yang ketiga bagaimana dia bisa mengatur emosi dirinya sendiri jadi udah apa ya intelligence itu levelnya berarti sudah cerdas bagaimana dia mengelola emosinya dengan baik dengan cerdas selanjutnya 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 sampai di materi poin yang terakhir emotion regulation yaitu bagaimana mengelola emosi itu sendiri teknik-teknik pengelolaan emosi yang pertama penekanan emosional atau emotional circulation itu menekan respon emosional awal terhadap situasi langkah-langkahnya jadi menekan sisi emosional itu di awal misalkan nih ada prajurit yang sedang bertempur di dalam pertempuran itu pada umumnya akan ada ini ya tekanan emosional misalnya apalagi habis penembakan nah ini kadang-kadang hal ini kan kalau misalnya apa namanya on the spot itu biasanya kayak shock gitu setelah ada penembakan nah hal ini tentunya mempengaruhi aktivitas pembuatan keputusan nah apabila kita bisa memberikan emotional circulation atau kita bisa menekan respon emosional dari ini situasi tersebut maka diharapkan bisa membuat keputusan yang lebih jelas misalkan menentukan gimana taktik selanjutnya misalkan setelah banyak mungkin prajurit yang ditembak nah apakah taktik selanjutnya apakah mungkin mundur terlebih dahulu untuk ini apa namanya mempertahankan sisa prajurit yang ada nah nanti kan apa namanya diharapkan dia bisa berpikir lebih jernih seperti itu dengan menekan emosionalnya selanjutnya ada contoh lain misalkan manager mungkin menekan reaksi emosionalnya misalkan tiba-tiba harga sahamnya itu drop atau turun secara tiba-tiba yang dia mungkin sudah memplanningkan sesuatu hal yang baik tiba-tiba nilai sahamnya turun drop tiba-tiba hal itu tentunya menurunkan ya motivasinya dia ya nah tapi bagaimana dia coba ini mencoba teknik mengelola emosi yaitu dengan menekan sisi emosionalnya jadi diharapkan dia itu lebih stabil dan bisa memutuskan bagaimana perencanaan selanjutnya jadi tidak terbawa emosi selanjutnya ada teknik pengelolaan untuk penilaian ulang kognitif atau kognitif reaper di sini pembingkaian ulang pandangan kita tentang situasi emosional untuk mengatur emosi lebih efektif misalnya di sini ada peserta Israel yang diperlihatkan informasi yang memicu kemarahan ini lagi memanas konflik Israel dan Palestine itu sedang memanas di sini ada peserta Israel setelah mereka siap kondisinya itu coba dibingkai kembali pandangan mereka tentang suatu kondisi siap menilai kembali situasi menunjukkan kecenderungan yang lebih besar ke arah perdamaian jadi ditunjukkan mungkin nilai-nilai perdamaian bahwa ternyata konflik itu memberikan result atau hasil yang tidak baik jadi dibingkai ulang pandangan mereka brainwash yang mungkin bisa saya brainwash mungkin pemikirannya diarahkan ke hal yang lebih baik jadi ini ternyata hal itu tadi ini menunjukkan kecenderungan lebih besar ke arah perdamaian dan lebih sedikit ke arah taktik agresif terhadap orang-orang Palestina jadi persepsi mereka itu diubah diarah mungkin kepada arah yang ya tentunya diharapkan nilai yang baik jadi persepsi mereka ada diarahkan ke hal yang lain yang sebenarnya sesuai apa yang ditentukan selanjutnya ada teknik pengelolaan emosi namanya social sharing atau venting yaitu dapat mengurangi reaksi kemarahan ketika orang dapat berbicara tentang fakta dari situasi yang buruk perasaan mereka tentang situasi tertentu atau aspek positif dari situasi tertentu jadi social sharing itu dia sharing secara sosial ya mungkin cerita cerita dengan orang lain nah misalkan ini perasaan mereka tentang situasi tertentu ke orang lain kemudian aspek positifnya itu mungkin ke orang lain jadi dia bisa berbagi mungkin jadi bisa mengurangi reaksi kemarahan selanjutnya ada ini kehati-hatian harus dilakukan karena ini mengungkapkan rasa frustrasi anda bisa mempengaruhi orang lain nah ini ketika kita curhat bisa ini diistilahkan kita lagi curhat ketika kita menyampaikan perasaan kita atau kefrustrasian kita kepada orang lain nah itu kita perlu hati-hati karena tidak semua orang bisa memberikan respon yang baik juga terhadap apa yang kita sampaikan jadi kalau curhat juga hati-hati tidak sembarang orang faktanya apakah melampiaskan emosi membantu pelampiasan mereka lebih baik sangat bergantung dari tanggapan pendengar nah jadi si listen atau pendengarnya itu nah itu kira-kira benar-benar bisa berkompetensi atau benar-benar netral tidak objektif atau tidak jangan-jangan dia subjektif justru kita misalkan cerita negatif kemarin misalkan pelayanan dari toko atau produk itu tidak baik justru mungkin orang itu pernah juga mendapatkan efek yang buruk tentu dia bisa malah justru memberikan menaikkan emosi kita diharapkan pendengarnya itu orang yang netral objektif jadi dia bisa memberikan sudut pandang yang sekiranya itu memberikan perspektif yang bukannya malah menaikkan emosi kita tapi memberikan gambaran yang dimana emosi kita itu bisa menjadi di level yang lebih terkontrol jadi lebih kepada pendengarnya itu ya harus yang benar-benar bisa jadi curhat itu pada yang dinilai bisa jangan asal-asalan kalau tidak baik itu kadang-kadang perlu hati-hati istilahnya seperti itu kemudian ada juga teknik pengelolaan emosi namanya mindfulness mindfulness ini diambil dari teori buddha agama buddha kalau tidak salah jadi disini itu basisnya yaitu penerimaan perhatian kesadaran akan momen peristiwa atau pengalaman saat ini keadaan mental yang dicapai jadi dia lebih menerima kondisi saat ini mindfulness fokusnya menerima kondisi saat ini keadaan mental yang dicapai dengan berkonsentrasi pada saat ini jadi penerimaan dengan kondisi saat ini ya sudah diterima saja dengan tenang gitu apa adanya gitu hal ini tentunya akan membantu seseorang lebih relax ya sudah diterima saja gitu mungkin kalau di yang muslim muslim itu lebih kayak bersyukur gitu dengan apa yang sudah ada gitu menerima kalau saya menerima jadi kalau muslim mungkin lebih diistilahkan seperti kita bersyukur apa yang telah Tuhan yang Maha Esa bisa berikan kepada kita gitu jadi hal ini tentunya lebih membuat pikiran kita relax tidak terbebani dengan target target ya sudah kita sudah berusaha ya sudah mungkin itulah yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk yang berkepercayaan muslim nah itulah yang terbaik seperti itu jadi hal ini membuat kita lebih ya menerima apa adanya dengan ya sudah kemudian move on saya kira untuk penjelasannya cukup kemudian karena saya tidak dapat mengisi kelas virtual secara sinkronus di google meet ya menemani teman-teman mahasiswa jadi ada juga sih latihan buat teman-teman mahasiswa sebentar untuk latihannya seperti ini latihan minggu ketiga dari MPO untuk kelas A dan juga kelas B S1 SI02A dan S1 SI02B ini seperti biasa konsepnya tidak wajib bagi teman-teman yang ingin tambahan poin bisa ini kita coba mempelajari tadi kan ada kerempuk kebahagiaan namanya ini mayor sebagai type indikator MBTI nah dari ini saya coba melihat beberapa opsi di internet kita lihat di sini ada ini 16 personalities kemudian ada ini tes keberibadi MPTI dari pesantren sintesa kemudian ini tes keberibadi bahasa Indonesia tes MPTI dan juga tes global MIT online yang dari jatikom nah teman-teman bisa silahkan memilih dari kelima link tersebut untuk mencobanya salah satu saja untuk melihat bagaimana kepribadian teman-teman kemudian kalian screenshot hasilnya dan di untuk yang ini silahkan ya hasil tes kepribadian screenshot dikumpulkan di LMS ini saya sediakan formatnya tadi bisa doc bisa BDL bisa mungkin yang langsung screenshot juga tidak apa-apa jadi image gambar ya untuk nanti dapat reward point silahkan selama mencoba kemudian untuk deadline-nya saya berikan Jumat 23 Oktober pukul 00 saya kira untuk perkuliahan MPO di minggu ketiga pertemuan ketiga saya cukupkan sekian apabila terdapat kekurangan saya pribadi mohon maaf saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan untuk presensinya silahkan rekan-rekan mahasiswa saya share link-nya ketika nanti hari di hari perkuliahannya karena mohon maaf saya tidak bisa memberikan mengisi perkuliahan kelas virtual karena sedang mengikuti kegiatan pekerpi dari kampus jadi mohon maaf nanti link-nya saya sampaikan melalui LMS saya kira cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati